Intro Ya itu yang mungkin Dari pihak sononya Mencoba, mengkaitkan Tapi bagi kami, tidak Bagi kami, ini bagian dari Ujian-ujian parte Intro Halo sahabat F Dua news update Kali ini kita ada berita Dipanggil KPK terkait Kasus korupsi DJKA ASTO anggap ujian Sekjen PDI Perjuangan ASTO Kristianto Merespon pemanggilannya sebagai saksi Di dugaan kasus korupsi Pada Direkturat Jenderal Perkereta Apian DJKA Kementerian Perhubungan Kemenhu ASTO menganggap Hal itu sebagai ujian Ya itu yang mungkin Dari pihak sononya Mencoba, mengkaitkan Tapi bagi kami, tidak Bagi kami, ini bagian dari Ujian-ujian parte Karena kami ini juga Dikerahkan oleh nilai-nilai Ideologi, moral, dan etika Di dalam berparte Kata ASTO kepada wartawan Di Hotel Seruni Kabupaten Bogor Selasa 23 Juli 2024 ASTO menyebut Pemanggilan dirinya Di kasus DJKA Tak terkait dengan Pilkada Menurutnya Pilkada adalah Hal yang berbeda Pilkada urusan lain Dan mesin Terus bergerak ASTO menyebut Jika ada undangan Dari KPK Untuk dimintai Keterangan Pasti akan datang Ia memastikan Tak ada kaitan dirinya Dengan dugaan Kasus korupsi DJKA Ya apalagi Undangan yang kami lakukan Ya pasti kami akan Datang Tapi bisa kami pastikan Bahwa Gak ada persoalan Terkait dengan Masalah kereta api Saya juga bukan Konsultan perusahaan Kereta api Ya profesi saya Sebelum bergagung ke partai Memang konsultan Dan Itu tetap Sehingga saya akan Memenuhi Panggilan itu Bagaimana sahabat Anggapan kalian Terkait dengan KPK Yang memanggil ASTO Kristianto Terkait dengan Kasus korupsi DJKA Dan ASTO menganggap itu Adalah sebagai Suatu ujian Bagaimana sahabat Silahkan tulis Pendapat kalian Di kolom komentar Like jika kalian Suka video ini Share Bisa bermanfaat Dan subscribe Untuk update Berita lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax